Intro Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya Membackup sebuah game Namun tidak hanya membackup Dari aplikasinya Jadi di video kali ini saya akan memberikan Sebuah tutorial bagaimana caranya Membackup sebuah data game mobile legend Jadi banyak banget nih teman-teman Yang mungkin pindah handphone Atau pindah custom RAM Atau mungkin Sehabis reset pabrik Atau sehabis format data Itu semua file Atau semua data yang ada di internal Itu hilang semua Namun biasanya ketika kita ingin bermain game mobile legend lagi Itu harus mendownload ulang data Karena kita hanya bisa Membackup aplikasinya Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Bagaimana cara membackup datanya Jadi di video kali ini Saya akan memberikan tutorialnya Untuk pertama kali Saya merekomendasikan sebuah aplikasi Tidak menggunakan file manager biasa Saya merekomendasikan aplikasi Explore Yang paling kiri Yang bagian kiri ini Yang bagian kiri yaitu Explore Dikarenakan di Explore ini Dari mengkompres file Copy file dan lain sebagainya Itu praktis dan sangat cepat Karena data game mobile legend itu Hampir sebesar kurang lebih 4GB Dibandingkan aplikasinya saja Oke pertama kali kita buka Explore nya terlebih dahulu Nah yang saya suka dari Explore ini Ini dia ada 2 tab ya teman-teman Jadi ketika kita ingin meng-copy Atau memindahkan sebuah file Atau sebuah data Kita bisa buka 2 tab Kiri dan kanan Nah ini bagian kirinya Disini kalau bisa teman-teman lihat Saya biasanya menggunakan Tab sebelah kiri Untuk internal Dan tab sebelah kanan Untuk SD card Saya biasanya seperti itu Oke sekarang kita kembali Ke tab yang sebelah kiri Internal Dan Untuk file data game mobile legend Tersendiri Dia ada di folder android Kita buka folder android Dan folder data Kita buka lagi Dan setelah itu Kita mencari Com.mobile legend Atau Com.mobile legend Nah kurang lebih Ini ya teman-teman Com.mobile legend Jadi saya disini Menggunakan aplikasi Explore Karena dia lebih praktis Dan lebih cepat Dan kita Checklist Com.mobile legend Ini Jika teman-teman sudah Menceklist Ini teman-teman bisa Mengkompres ke dalam Bentuk zip Yang bagian kanan ini Create zip Ya teman-teman Di create zip Dan Nanti Dia akan menghitung Seberapa besar Data game Yang ada di folder Mobile legend ini Teman-teman bisa mungkin Mengganti namanya Namun untuk saran saya Tidak perlu Mengganti namanya Oke misalkan Seperti ini Sudah ya 4GB lebih 4,07GB Jika sudah Seperti ini Teman-teman bisa Langsung klik OK Dan ditunggu Proses zip Sampai selesai Ini Kita skip ya Karena sangat Membutuhkan waktu Mungkin teman-teman bisa Sambil bersantai Untuk membackupnya Jadi diusahakan Ketika teman-teman Membackup sebuah data Atau sebuah aplikasi Ketika ingin oprek Ketika ingin pindah Handphone Ke handphone yang baru Mungkin Teman-teman tidak perlu Terburu-buru ya Teman-teman harus Pikirkan pertama kali Yang harus di backup Apa saja Dan apa saja Yang perlu Dipindahkan Ke SD card Atau mungkin ke komputer Ke laptop Atau mungkin ke USB on the go Oke ini kita skip saja ya Teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita Pindah ke tab SD card Tadi filenya Sudah berubah Menjadi zip ya Teman-teman Dan ini saya Pindah ke SD card Nah orang lebih Hasilnya seperti Ini Com.mobilelegends.zip Jadi zip ini Adalah sebuah data game Yang sudah kita Bungkus Dan kita pindahkan Ke SD card Dikarenakan Supaya aman Atau mungkin teman-teman Punya tempat lain Yang lebih aman Dibandingkan SD card Jadi teman-teman Bisa bebas Ingin mengganti Custom RAM Tanpa hilang Data game Atau ingin Pindah ke Handphone Android Yang lain Karena biasanya Untuk data game Mobile Legends itu Letaknya Masih sama Yaitu ada di Folder Android Dan juga folder Data Oke Sekarang Saya beritahukan Bagaimana caranya Memindahkan Lagi Tanpa Di ekstrak Menggunakan Aplikasi Explore Jadi data game Mobile Legends itu Tidak perlu Di ekstrak Jika menggunakan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Untuk file yang akan Dicopy Atau dipindahkan Jadi disini Karena saya ingin Menempatkan Folder Mobile Legends Di Android data Jadi kita buka dulu Tab sebelah kiri Di bagian internal Kita buka Folder Android Dan kita buka Folder data Sampai sini saja Karena nama folder Com.mobile Legends Akan kita pindahkan Ke dalam sini Lalu kita kembali Ke tab sebelah kanan Yaitu Ke Sundisk SD Card Kita buka Sundisk SD Card Kita cari File zipnya Ini tidak perlu Di ekstrak Teman teman Tinggal sentuh saja Seperti ini Nah nanti Dia otomatis Terbuka Isi dalamnya Nah Teman teman Tinggal pilih Yang com.mobile Legends Folder ini Dan teman teman Bisa copy langsung Teman teman Ini Di bagian copy Dipilih Nah teman teman Bisa Mode Move Atau mode cut Atau jika tidak ingin Mode cut Teman teman Hanya bisa Meng copy Langsung klik Oke Kurang lebih Seperti itu caranya Jadi untuk Aplikasi explore ini Teman teman Tidak perlu Extract file Folder yang akan Dikopi di dalamnya Namun ketika Ingin meng copy Sebuah file Teman 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 harus menentukan Terlebih dahulu Penempatan dari Foldernya Kurang lebih Seperti itu Ini saya tidak copy Karena saya masih Mempunyai data Com.mobile Legends Di folder Android data Kurang lebih Seperti itu Oke teman teman Mungkin itu saja Bagaimana cara Membackup data game Mobile Legends Di Android Ya teman teman Secara mudah Cepat Dan praktis Tanpa Di root Sama sekali Untuk Membackup Aplikasinya Teman teman Bisa menggunakan Aplikasi Apa saja Di video saya Sudah ada Nanti saya taruh Linknya di deskripsi Cara backup Aplikasi Dan lain sebagainya Oke teman teman Mungkin itu saja Di video kali ini Jangan lupa klik Tombol subscribe Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Supaya teman teman Selalu mendapatkan Update update Video terbaru Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh